Setelah terjadi kondisi membahayakan manusia, yaitu tiga orang hanyut di pantai Mapa Degat, di mana dua orang pada saat kejadian selamat dan satu orang hilang. Kejadian itu terjadi pada pukul 17.30, sementara dilaporkan oleh anggota Kodim, yaitu Pak Purba, pada pukul 18.20. Tim langsung bergerak, 5 menit dari terima informasi, tim langsung bergerak pada pukul 18.25, yaitu 5 menit kejadian tim langsung bergerak. Jarak dari kantor sekitar 6.5 km garis lurus, estimasi perjalanan sekitar 15 menit. Jadi pada pukul 18.35, tim sudah tiba di pantai Mapa Degat, langsung melakukan pencarian dengan kintar gabungan, yaitu alut yang kita gunakan adalah rip 03 mentawai dan perahu karet. Di proses pencarian, Alhamdulillah, survivor yang satu orang yang hilang dapat ditemukan itu di sekitar lokasi pantai anak-anak itu mandi, yaitu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk survivor, untuk korban, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Ditemukan sekitar pada pukul 19.03 waktu Indonesia bagian Maret, yaitu malam ini, dan sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi dari tiga orang yang hanyut itu, dua orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Maret, operasi SAR dihentikan dan diusulkan untuk ditutup. Untuk semua unsur tim SAR gabungan yang terlibat, unsur yang terlibat, kembali ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat yang melakukan, yang berwisata ke lokasi-lokasi pantai-pantai yang ada di mentawai ini, agar tetap memperhatikan anak-anaknya pada saat mandi-mandi. Kita berharap mentawai jauhlah dari segala kejadian kecelakaan, baik itu kecelakaan pesawat, kapal, maupun kecelakaan dengan penanganan khusus. Dan jauh dari bencana, begitu juga jauhlah dari kondisi membahayakan manusia.